Pertama-tama saya mengucapkan selamat hut kemerdekaan Republik Indonesia buat kita semua seluruh masyarakat di tanah air khusus juga untuk para perempuan dan anak-anak yang ada di negara ini saya mau menyampaikan pendapat saya tentang arti kemerdekaan arti kemerdekaan sebenarnya adalah bagaimana setiap orang mempunyai hak kebebasan dan sudah menikmati kebebasan dan hak-hak mereka di dalam satu negara khusus untuk perempuan dan anak kita perlu mensyukuri karena selama ini perempuan dan anak itu merupakan bagian dari pembangunan dan mereka pun sudah merasakan pembangunan itu sendiri namun belum secara optimal kalau saya melihat perempuan dan anak dengan jumlah yang cukup besar yaitu sekitar 80% jumlah penduduk sudah menikmati pembangunan itu sendiri namun belum secara optimal perempuan masih banyak merasakan tertindas dan merasa kekerasan masih menimpa mereka begitu juga anak-anak apa itu kekerasan fisik, psikis, kekerasan seksual dan penelantaraan dan itulah kami harapkan melalui kemerdekaan ini semua perempuan boleh merasakan arti dan hikmah daripada kemerdekaan itu dan kita semua harus bergandeng tangan baik pemerintah, masyarakat, para akademisi, NGO maupun LSM dan kita semua untuk membangun satu komitmen mengangkat perempuan dan anak di negara ini kesetran gender masih belum ada laki-laki masih mendominasi semua aspek pembangunan dan anak-anak juga begitu masih belum menikmati hak-hak dan tumbuh kembang mereka begitu juga perlindungan terhadap mereka oleh karena itu dengan adanya kemerdekaan ini marilah kita syukuri arti dari kemerdekaan ini namun dibalik itu kita harus membangun komitmen bersama untuk mewujudkan negara Indonesia yang ramah perempuan dan ramah anak menurut saya wanita yang merdeka adalah wanita yang secara bebas memiliki hak-hak mereka untuk menyampaikan perempuan merasa mendapat posisi-posisi yang strategis mereka merasa berjalan setara dengan laki-laki dalam segala aspek pembangunan dan juga posisi-posisi baik itu posisi legislatif, posisi yudikatif maupun eksekutif dan juga anak-anak di negara ini merasa bahwa mereka betul-betul secara penuh diperhatikan oleh negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28b ayat 2 yang mengatakan bahwa anak adalah bagian daripada negara ini dan harus mendapat perhatian khusus dari negara terhadap tumbuh kembang mereka, hak-hak mereka dan juga melindungi mereka dan itu merupakan tugas kita semua negara ini dengan adanya kemerdekaan ini maka berikanlah kesempatan yang seluas-luasnya freedom maupun kebebasan kepada para kaum perempuan untuk merasa bahwa mereka adalah bagian dari pembangunan ini dan mereka merasa bahwa mereka mempunyai harkat dan martabat yang dicunjung tinggi dan merasa berjalan setara bersama-sama dengan kaum laki-laki untuk ikut membangun negara ini selamat menikmati